Selamat datang di sejarah pelajaran interaktif, bahas tata lanjut, saya Dini Arianto dengan Tosin Pemimbing Rengga Osmara Expo Mojia Kita sampai pada pembahasan praktikum ke-12 yaitu More Package Concept Tujuan pelajaran adalah membuat package yang menggunakan fitur overloading, mendeskripsikan error dengan mutually referensial sebuah program menginisialisasi variable dengan sebuah one time only procedure, mengatidifikasi keadaan persisten atau terus menerus Overloading Memungkinkan untuk menggunakan nama yang sama untuk subprogram yang berbeda di dalam sebuah blog PLSKL, sebuah subprogram, atau sebuah package Membutuhkan parameter format dari subprogram untuk membedakan antara angka, urutan, atau tipe data Mungkinkan untuk membangun dengan lebih fleksibel karena user atau aplikasi tidak dibatasi oleh tipe data yang spesifik atau angka atau parameter formal Secara tangan hanya subprogram lokal atau terpakage yang bisa di-overload Subprogram yang berbeda sendiri tidak dapat di-overload Contoh overloading sebagai berikut Disini ada dua prosedur bernama update namun memiliki parameter yang berbeda Contoh lainnya tersebut berikut Terbanyakan fungsi bawa warna dengan overloaded Contohnya Lihat fungsi toucher pada package standard Fungsi toucher utama menerima tipe date Yang kedua menerima tipe number Yang ketiga menerima date dan voucher 2 Yang keempat menerima number dan voucher 2 Jika sebuah subprogram bawaan dideklarasikan kembali Dalam sebuah program PLSKL Deklarasi lokal akan mengoperate deklarasi global Contoh penggunaan forward declaration Disini menggunakan prosedur bernama calculate rating Membuat sebuah prosedur yang dipanggil satu kali Juga seperti ini Potosan pada penggunaan package function dalam SQL Sebuah function dipanggil dari Sebuah query atau statement dml Tidak dapat mengahir di transaksi yang sedang berlangsung Seperti create atau rollback ke sebuah save point Atau alter system atau session Sebuah statement query atau statement dml Yang diparalel Tidak dapat menjalankan sebuah statement dml Atau memotifikasi database Seposet statement dml Tidak dapat membaca Atau memotifikasi tabel yang sedang dimotifikasi Oleh statement dml Caratan pemanggilan subprogram Yang menganggap prosesan Di atas sedang diperbolehkan User Defined Package Contohnya seperti di bawah ini Melipatkan User Defined Package Function dari statement SQL Contohnya seperti di bawah ini Contoh Contoh Kondisi Persisten pada Package Variable Kondisi Persisten pada Package Variable Kondisi Persisten pada Package Variable Terus 10 Sekarang melakukan execute Pada jam 11 Just melakukan rollback Kemudian exit Kemudian just melakukan login lagi Dan melakukan execute Maka query akan valid Kondisi Contoh 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 Kondisi Persisten pada Package Sc Money Contohnya seperti ini Contoh lainnya seperti seperti ini tapi pelajar selanjutnya dalam package contohnya seperti di bawah ini ringkasan, dalam pembahasan materi ini Anda selanjutnya telah belajar tentang meng-overload subprogram menggunakan forward referencing menggunakan procedure hanya sekali atau one time only procedure mendeskripsikan level kemudian pada package function meng-identifikasi kondisi persisten pada objek yang di package sekian pembahasan materi kita kali ini terima kasih